Intro Kami persembahkan program Santapan Rohani Shalom Bapak Ibu Saudara Bertemu kita kembali di dalam channel ini Santapan Rohani Bapak Ibu Saudara kiranya damai Kristus Pertolongan dan perlindungan yang selalu menyertai Memagari setiap Bapak Ibu Saudara dimanapun berada Sebelum kita masuk di dalam doa Bapak Ibu Kita baca kebenaran firman Tuhan Yang terambil dalam kejadian 39 ayat 8-9 Demikian kebenaran firman Tuhan Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri Tuhannya itu Dengan bantuanku Tuhanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini Dan ia telah menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaanku Bahkan di rumah ini Ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku Dan tiada yang tidak diserahkan kepadaku selain daripada engkau Sebab engkau istrinya Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini Dan berbuat dosa terhadap Allah Kita kembali belajar dari Yusuf Ini part ke-6 Yusuf adalah seorang visioner Bapak Ibu Saudara Visioner adalah orang yang jauh melihat ke depan Orang yang memiliki mimpi atau tujuan hidup Nah orang seperti Yusuf ini Mempersiapkan hidupnya dengan penuh hati-hati Penuh kehati-hatian Supaya bisa meraih mimpinya Tidak pernah berhenti Tidak pernah putus asa Dan tidak pernah menyerah Hingga berhasil meraih mimpinya Nah seorang visioner Tidak mau dipusingkan dengan masalah sebele Bapak Ibu Pandangannya fokus ke depan Melihat tujuan yang akan diperolehnya Tidak mudah patah Tidak mudah patah semangat Dan selalu berkairah Nah Yusuf seorang visioner Bapak Ibu Saudara Karena ia visioner Segala penderitaan dan kesusahannya Tidak pernah menggenurkan semangat hidupnya Masalah dimasalah berhasil dia lewati Bahkan godaan pun ia lulus menghadapinya Bapak Ibu Saudara Yusuf selalu melangkah bersama Tuhannya Dan lintasan yang tepat dengan cara-cara yang berkenan di hadapan Tuhan Ia selalu mengikuti jalan Tuhan Walaupun jalan itu sempit Berkelok-kelok Bahkan mendaki bukit yang terjauh Yusuf Tidak pernah beranjang dari jalan Tuhan Haleluya Ia tidak kompromi dengan kedagingan Bapak Ibu Ia tidak kompromi dengan napsunya sebagai anak muda Ia memandang jauh ke depan Menuju mimpi yang diperolehnya dari Tuhan Yusuf teladan manusia unggul Nah dari seorang Yusuf ini Kita belajar banyak hal Janji Tuhannya lewat mimpi dipegangnya erat-erat Sekalipun sudah lewat belasan tahun Ia tidak pernah bergeser dari visi atau mimpi yang Tuhan sampaikan kepadanya Pemberitaan, kepedihan Boleh saja menghempas perahu kehidupannya Tetapi lihatlah Bapak Ibu Saudara Bagaimana ia koko dalam iman dan penderiannya di dalam Tuhan Nah Yusuf adalah teladan manusia unggul yang disertai Tuhan Sehingga kita bersaksi Di dalam kejadian 39 ayat 23 dikatakan disana Tuhan menyertai Yusuf Sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil Dalam segala sesuatu yang dikerjakannya Mengapa kita cepat menyerah? Mengapa Bapak Ibu Saudara tepat menyerah? Anda tidak memiliki mimpi seperti Yusuf Hidupmu berjalan biasa-biasa saja penuh rutinitas Bangun pagi Kerja atau usaha Pulang malam hari Makan Pegang gadget Dan tidur Terus berlangsung dari hari Bulan dan tahun Hidup membosankan Hidup membosankan Tidak ada visi atau tujuan di dalamnya Tidak ada gairah Itulah sebabnya masalah kecil saja menerpa hidup Anda menyerah Jangan tidur terlalu lama Dalam menjalani hidup ini Bapak Ibu Saudara Dari hal-hal seperti ini Yang tidak mempunyai visi Sedikit masalah saja Masalah yang menerpa hidup kita Kita langsung menyerah Bapak Ibu Saudara Nah kita simak apa yang ditulis di dalam Alkitab Amsal 6 ayat 9 sampai 10 Hai pembalas Berapa lama lagi engkau berbaring Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu Tidur sebentar lagi Mengantuk sebentar lagi Melipat tangan sebentar lagi Untuk tinggal berbaring Kita harus memiliki visi Tujuan dalam hidup ini Jika Yusuf berhasil Kenapa kita tidak Kita juga pasti berhasil Bapak Ibu Saudara Demikian renungan pagi pada saat pagi hari ini Nama Tuhan yang ditinggikan dan diagungkan Selamat beraktifitas Terus jangan protokol kesehatan tetap semangat Salam sehat Salam hebat Tuhan Yesus memberkati Kita berdoa Bapak di dalam surga Terima kasih Tuhan Untuk renungan firman Tuhan pada saat pagi hari ini Mengingatkan Meneguhkan dan memberikan kami Kekuatan dan kesadaran Supaya kami tetap fokus Di dalam tujuan kebenaran firman Tuhan Yang berkarya bekerja di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus pagari Tuhan Cara berpikir kami Cara perasa kami Cara penganalisa kami Supaya kami Tuhan Benar-benar di jalur kebenaran firman Tuhan Terpuji termulialah nama Sebentar Para pendengar akan melaksanakan aktivitas mereka masing-masing Tuhan tutup bungkus pagari dengan malaikatmu Sertailah dengan kuat kuasa daramu Supaya mereka Tuhan dapat memilah Pekerjaan atau memilah Atau menganalisa sesuatu apapun Sehingga menjadi berkat bagi orang lain Sesuai dengan kehendak dan rencanamu Tuhan Dalam nama Yesus Engkau berikan kesehatan Engkau berikan kesembuhan Engkau Tuhan yang campur tangan dalam setiap pergumulan umat-umatmu Dalam nama Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amen Selalu Bapak Ibu Saudara Demikian kebenaran firman Tuhan dan renungan pagi Biarlah nama Tuhan ditinggikan dan diagungkan Pertemu kita kembali dalam renungan selanjutnya Tuhan Yesus memberkati Amen Terima kasih